Informasi pertama kami saudara, banjir kembali melanda jalan lintas Sumatera di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Akibatnya jalur mudik yang menghubungkan kota Padang dengan Pekan Baru Riau tersebut sempat terputus. Kederaan pun tak bisa melintas. Beberapa di antaranya bahkan terjebak di derasnya air. Kondisi ini membuat jalur mudik dari kota Padang menuju Provinsi Riau terputus. Sebelumnya pada Jumat lalu, banjir lahar dingin juga mengenangi jalur lintas Sumatera ini. Pihak kepolisian dari Pores Padang Panjang terus berjaga dan mengimbau pengendara untuk melalui jalur alternatif yang lebih aman. Pemudik bisa menuju Riau melalui jalur Sitinjau Laut, namun jarak tempuhnya 12 jam atau dua kali lipat dari jalur yang melewati Padang Panjang. Kami melaporkan di TKP kesempatan yang loksor karena erupsi lahir dingin berapi kemarin. Saat ini hujan turun deras mengakibatkan air meluap kembali, menutupi jalan yang ada di Lumpu, Hantu, Kecamatan. Sebelum itu kami mengimbau kepada para pemudik yang akan kebuk tinggi dari Padang. Jalan berhati-hati melalui jalan karena jalan tertutup. Ada beberapa titik yang terendam oleh air. Jalan baru bisa dilintasi pada malam hari. Namun pengguna jalan diminta untuk tetap waspada karena hujan semakin deras dan duduk air bisa kembali meningkat. Seripur Nama melaporkan dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.